Berita 5 Tampil Beda Pembawa Aspirasi Rakyat Kawah izin kembali dibuka untuk wisatawan domestik dengan menerapkan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, mencuci tangan dan jaga jarak sedangkan turis luar negeri untuk sementara belum diperbolehkan masuk. Dibukanya taman wisata di ujung Pulau Jawa itu mendapat respon positif dari berbagai pihak. Berikut hasil liputannya. Selamat pagi rekan-rekan. Bersama kita semua Bapak Dr. Ensinyur Wahid Wahyudi MT, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, yang sekaligus Presiden Tapley Lemhanas Ikal Jatim. Selamat pagi Pak. Pagi Pak Malik. Bapak mohon izin komentar Bapak dari perjalanan kita dari Surabaya menuju Probolinggo hari ini dan akan kemana kita hari ini? Alhamdulillah keluarga Tapley Lemhanas Jawa Timur pada tanggal 10 Juli kemarin berangkat dari Surabaya menuju Bondowoso. Dan pagi ini Sabtu 11 Juli 2020 kita akan berangkat ke Kawah Ijen. Sebuah kesan yang luar biasa kebersamaan kita memang patut dijaga. Dan Alhamdulillah karena Tapley Lemhanas Jatim ini berasal dari berbagai background, sehingga diskusi-diskusi sangat bervariasi. Dan tadi malam kita sempat berdiskusi wasbang yang terkait dengan COVID-19 sampai jam 11 malam. Dan Alhamdulillah luar biasa pemikiran-pemikiran teman-teman. Mari kita jaga kebersamaan. Hidup Tapley Lemhanas Jawa Timur. Bapak sekali lagi pesan Bapak kepada rekan-rekan IKAL Jatim. Silahkan. Kami berpesan mari keluarga besar IKAL Jawa Timur manfaatkan waktu kebersamaan kita untuk ada program-program sesuai dengan tujuan dari IKAL Jawa Timur. Dan yang paling penting jaga kebersamaan. Kita adalah IKAL Jatim! Terima kasih. Sukses semuanya. Terima kasih Pak. Selamat pagi. Hai kepala BPD tempatnya tempatnya bukan bukan ya pak bupati dari posisi di sekitar oh ya pak gupati dari kemarin kelihatan ikan ini sangat menarik apa yang mau disampaikan pak gupati dalam hal ini yang pertama kami mengucapkan terima kasih oh ya atas kedatangan dari teman-teman kekal untuk mengadakan kegiatan multi-bangsaan dan temanya sangat menarik sekali yaitu cegap cegap penyebaran COVID menuju tantangan pola hidup hari dan nyuromal nyuromal dan apa yang telah disampaikan dalam diskusi semalam itu sangat menarik sekali banyak banyak menurutkan wawasan kepada kami itu terbaik dengan pola hidup baru seperti apa jadi bukan hanya pola hidup baru itu kita kembali kepada kehidupan yang normal dengan jaga jarak masker kemudian cuci tangan bukan hanya itu tapi banyak sekali yang apa termasuk disiplin yang harus kita lakukan termasuk disiplin kemudian bagaimana kebersihan kebersihan kemudian mengajarkan kepada kita untuk lebih berhatian terhadap keluarga baik waktu itu nanti kita sambung lagi di lapangan semangat pagi saya dari kemarin tanggal 10 hingga 11 Juli 2020 saya berangkat dari Surabaya datang ke Bundo Woso dalam rangka ikut mensosialisasikan era new normal dari ikat Provinsi Jawa Timur saya bersama Pak Jafeti Baru Hesha ingin tahu tanggapannya seperti apa kemarin sosialisasinya Mas Jafeti terima kasih Mas Jafeti dari Berita Lima yang luar biasa kegiatan ikat Jawa Timur mulai dari kemarin tanggal 10 sampai dengan tanggal 11 hari ini mengadakan sosialisasi tentang melawan COVID khususnya di daerah Bundo Woso oleh karena itu sosialisasi yang tadi malam bahwa kita harus sepakat membantu pemerintah untuk melawan COVID supaya tidak ada kelompok terbaru yang apa namanya COVID ini supaya tidak akan bertambah lagi dari kemarin kita tidur di Barangkata kelihatannya heboh seru acaranya apa kurang satu malam ini ya bagi kita untuk sosialisasi ini saya rasa memang kalau dilihat dari ini waktunya sangat terbatas tetapi hasilnya maksimal dengan keterbatasan itu kita maksimalkan kegiatan betul dan apalagi Mas Dependi yang datang atau yang bersama-sama dengan kita di grup kita adalah merupakan tokoh-tokoh baik dari Kepala Dinas Pendidikan Pak Wahid yang sangat luar biasa Presiden menawan COVID ketua atau Kepala BPJD dan Pak Tenggu Dungusong Pak Gugur dan juga Kepala Mokorwil 5 Provinsi Jawa Timur di Jember Bapak Cahaya oke terima kasih nanti lanjut lagi ya siap terima kasih eh gimana mbak menurut dari lemhanasnya ikan ini tentang wisata ini ya bagus sekali ya ternyata Indonesia gak kalah dengan para luarnya Mbak Weda ditambahin dong iya eh Kawah Wurong di Bondowoso ini rupanya terlalu bagus untuk tidak didatengin jadi kita harus tahu bahwa Jawa Timur ini memiliki destinasi tempat wisata yang jauh lebih bagus daripada di luar Jawa Timur sebetulnya jadi kawan-kawan tolong please come to Bondowoso ternyata Bondowoso juga bukan hanya memiliki wisata tapi memiliki kacong terceping yang pantas untuk dijadikan didorong ke tingkat nasional saya ingin di tengah ini bagaimana menurut Mbak Luki bagaimana menurut Mbak Luki tentang Bondowoso ini ya Bondowoso itu saya setuju dengan argumen dari Jeming Nisa Bondowoso memiliki potensi dan tempat wisata yang memiliki keistimewaannya sendiri memiliki keunggulannya sendiri setelah jadi jepting Bondowoso sudah melanglang kemana kekawawurung pastinya kekawaiijen juga pernah pastinya ke tasnan banyak sekali Pak saya sudah detagi semudah semudah jadi duta ceping dari Bondowoso yang handal eh Mas Erik gimana Mas Erik menurut saya kawawurung memiliki banyak sekali desain desain asli yang tidak dimiliki kebuatan lain salah contohnya adalah kawawawurung kawawurung sendiri memiliki tagline di Juru Panjoba yang memiliki artian bahwa kawawurung ini memiliki padang rumput yang hijau yang seperti ada di benua Eropa jadi buat para pemirsa yang ingin datang ke Bondowoso jangan lupa untuk bersuafutur disini dan santai disini karena pemberangannya tidak kalah juga yang ada di Eropa harapannya Erick Bondowoso seperti apa harapannya Bondowoso ini bisa menjadi kabupaten destinasi kabupaten memiliki destinasi yang lebih dikenal oleh banyak orang lagi itulah harapan dari Kacong Torjeping Bondowoso selamat berjumpa kembali